Hai, saya Krishna. Saya akan membawakan update terbaru mengenai kelas, update teknologi, dan juga informasi keren lainnya dari Decoding. Sejak dikenalkan oleh Google pada Mei 2017, Flutter langsung menarik perhatian para developer. UI Toolkit dari Google ini memungkinkan developer untuk mengembangkan aplikasi di berbagai platform mobile seperti Android dan iOS. Bahkan pada pengembangan terbarunya, Flutter tidak hanya digunakan pada platform mobile, namun sudah merambah ke sisi web dan desktop. Flutter sendiri telah digunakan oleh berbagai perusahaan besar seperti Google, Alibaba.com, dan Tencent. Salah satu alasan mengapa aplikasi Flutter ini semakin diminati adalah karena Flutter memiliki antarmuka yang fleksibel dan ekspresif, sehingga tampilan aplikasi menjadi lebih cantik. Selain itu, biaya pengembangan aplikasi mobile dengan Flutter jauh lebih murah dibandingkan mengembangkan dan mengelola aplikasi di masing-masing platform seperti Android, iOS, dan juga web. Saat ini, kebutuhan terhadap Flutter developer semakin meningkat. Hal ini terjadi seiring dengan tingginya permintaan perusahaan yang membutuhkan developer expert, yang mampu membuat aplikasi yang scalable, reliable, dan juga testable. Untuk menjadi seorang Flutter developer expert, kalian dituntut untuk mampu membuat aplikasi yang scalable dengan clean architecture, test-driven development atau TDD, continuous integration atau CI, modularization, dan juga reactive programming. Jika kamu adalah seorang Flutter developer yang ingin mengetahui mengenai base practice dalam mengembangkan aplikasi Flutter dengan mengacu pada standar industri, maka jangan lewatkan kelas menjadi Flutter developer expert dari decoding. Penasaran apa yang akan kita bahas di kelas tersebut? Mari kita intip. Pertama ada clean architecture. Pasti kalian pernah berpikir, bagaimana perusahaan besar dapat memelihara dan mengembangkan aplikasi mereka dengan mudah? Hal ini dikarenakan mereka sudah menerapkan clean architecture untuk mengembangkan aplikasi mereka. Bagaimana jika kita menggunakan Flutter? Tentu saja bisa. Kalian akan belajar mengembangkan aplikasi seperti gambar di samping saya ini. Gambar tersebut menunjukkan aplikasi terbagi menjadi beberapa layer atau lapisan. Semakin dalam layer, maka sifatnya semakin abstrak dan high level. Layer atau lingkaran bagian dalam berisi logika bisnis, sementara bagian luar berisi implementasinya. Kedua, test driven development atau TDD. Bagaimana jika kita menulis sebuah test terlebih dahulu sebelum mulai menuliskan kode program atau membuat fitur aplikasi? Apakah bisa? Tentu saja, karena itulah yang dimaksud dengan TDD. Meskipun terdengar ekstrim, nyatanya TDD memberikan banyak manfaat dari sisi peningkatan produktivitas dan kualitas kode. Sehingga praktik ini banyak dilakukan oleh perusahaan pengembang aplikasi, terutama pada model pengembangan agile. Ketiga, advanced UI. Punya ide desain yang menarik? Atau desain dari desainer terlalu kompleks? Jangan khawatir. Seperti yang kita tahu, salah satu karakteristik dari Flutter adalah ekspresif dan beautiful UI. Flutter memiliki tingkat kostumisasi widget yang sangat tinggi, sehingga memungkinkan kita untuk membuat tampilan UI sekompleks apapun desain yang diberikan oleh desainer. Kalian akan mempelajari bagaimana membuat kostumisasi UI untuk memanfaatkan potensi Flutter UI sepenuhnya. Keempat, modularization. Dalam proses pengembangan aplikasi, semakin banyak orang yang terlibat, maka proses pengembangan aplikasi juga semakin kompleks. Perubahan dari satu orang bisa menimbulkan konflik dengan perubahan yang dilakukan oleh orang lain. Hal ini akan membuat aplikasi semakin sulit untuk dikembangkan dan dikelola. Untuk itu, kita bisa menerapkan yang namanya modularisasi pada proyek kita. Modularisasi sendiri merupakan teknik untuk memecah suatu sistem dari yang awalnya proyek monolith menjadi beberapa modul yang terpisah dan independen. Kelima, reactive programming. Reactive programming merupakan pemulgaman yang berfokus pada asinkronus data stream. Asinkronus memungkinkan sebuah proses dapat berjalan bersamaan dengan proses lain tanpa harus menunggunya selesai. Di sini kalian juga perlu mengetahui apa itu BLOC. BLOC sendiri merupakan salah satu pendekatan state management yang paling awal dan populer di Flutter. Keenam, continuous integration. Continuous integration juga penting untuk kalian ketahui. Continuous integration adalah praktik di mana kita sebagai developer bisa mengintegrasikan kode ke dalam repository seperti GitHub, GitLab, dan sebagainya sesering mungkin. Setiap kali integrasi, kode akan diverifikasi dengan menjalankan pengujian secara cepat dan otomatis. Sehingga apabila terdapat error, dapat ditemukan lebih cepat dan bisa sesegera mungkin ditangani. Terakhir ada performance. Ketika kalian sudah mempelajari semua komponen dalam pengembangan Flutter, saatnya kita fokus ke performa dari aplikasi kalian. Ketika kalian mengembangkan aplikasi Flutter, aplikasi yang kalian buat dapat berjalan layaknya aplikasi natif bahkan 60 fps. Tapi hal itu tidak akan didapat jika kalian asal dalam mengembangkan aplikasi. Kalian juga perlu mempelajari praktik terbaik pengembangan aplikasi Flutter dalam aspek performa. Tentunya, untuk memvalidasi ilmu yang sudah kalian pelajari, terdapat juga submission atau proyek akhir berupa aplikasi Flutter yang menerapkan performa, security, dan kreslitik pada aplikasi yang sudah kalian buat. Sehingga kalian dapat membuat aplikasi yang siap rilis dengan kode yang berkualitas dan mudah untuk dikembangkan. Tadi kita sudah membahas proses development Flutter yang harus kalian ketahui. Sekarang, kita akan membahas mengenai update terbaru dari Flutter. Di Flutter 2.5 ini, kalian sudah dapat menggunakan fitur fullscreen app. Fitur ini merupakan yang paling dinanti oleh para pengembang aplikasi Flutter. Tahu apa itu snackbar di Android? Sekarang Flutter punya yang namanya Material Banner. Terdapat juga update untuk Flutter Dev Tool dan Code Editor. Di update ini, Flutter juga mengenalkan tentang template app terbarunya. Jadi, jangan lupa di cek ya. Penasaran dengan update lainnya? Silahkan cek di kolom deskripsi. Segera lengkapi skillmu sebagai Flutter Developer Expert bersama kami. obviously Anda lupa di sepulSer yang lupa untuk memperki selesai Week. Terima kasih telah menonton!